Halo temen-temen, balik lagi bersama aku Bang Satria, kalian tekumah atau kabarnya sehat? Oke temen-temen, kegiatan hari ini tuh dimulai dari pagi hari. Ini aku disuruh bangun sama majikan aku, katanya tuh disuruh nyari duit. Setelah bangun, langsung aja ini teh aku lanjut untuk tidur lagi. Nggak dong nggak tidur lagi, tapi langsung untuk berbersih temen-temen. Pas aku buka ini pantau, ternyata di luar tuh udah terang, ngata hari nyatanya udah di atas ini teh. Oke tanpa bahasa basi, langsung aja aku teberesin tempat tidur dulu. Hayo, temen-temen disitu udah beberes belum hari ini? Jangan lupa beberes, atuh ya? Karena kalau kata mama-mama kalau dalam keadaan bersih itu enakkan ditinggalin, sana segitu meren. Ini juga aku te turun ke bawah, karena kebetulan Gordon di ruang tamu juga belum dibuka ini teh. Dibuka dulu supaya cahaya matahari itu bisa masuk. Mohon maaf banget, ini ruang tamu aku teberantakan karena dipungsikan sebagai tempat nge-tag video gitu. Tempat buat sepals pil baju temen-temen. Oke lanjut kali ini teh, temenin aku untuk namanya itu apa, nimba air. Di tempat aku mah udah musim kering temen-temen, udah musim kemarau. Udah nggak naik lagi ke pompa air si air teh. Jadinya teh kalau misalkan mau ngambil air harus di ini dulu. Jadinya teh si airnya tuh harus ditimba dulu temen-temen. Orang lain mah menimba ilmu, ini mah menimba air. Setelah dirasa cukup, ya pokoknya namanya ini satu ember, aku tuh langsung aja bawa ke toilet. Bayangin sama kalian mau mani aja sesusah ini. Oke lanjut ini bawa anduk, dan disini tuh aku sapok sama kucing aku yang lagi gemoy-gemoynya. Namanya itu si Moe temen-temen. Oke kita kembali lagi ke topik ya. Nah perlu kalian ketau ini rambut aku lagi cawig-wig banget. Ini tuh terlihat kayak kurang sehat gitu kan. Dan kadang-kadang tuh kayak suka berketombe temen-temen. Tapi untungnya, rambut aku yang cawig-wig ini belakangan ini tuh udah gak ketomean lagi. Dan gampang diatur karena pake shampoo ini. Rambut aku yang cawig-wig ini tuh udah mulai membaik temen-temen. Ini tuh efektif banget untuk aku yang sering banget aktivitas di luar ruangan. Ada citrus acid, jadi bisa 3 kali lebih cepat nyelangin ke tombe. Tapi gak bikin kering karena ada 3 kali seramainya. Oh iya, ini tuh wanginya juga sampai 12 jam bertahannya teh. Rambut aku tuh jadi terasa lebih ringan, makin seger pokok namah. Ingat ya temen-temen, rambut itu adalah salah satu aset di badan yang sangat menunjuk penampilan. Jadi jangan lupa dirawat juga atuh. Oke setelah selesai mandi, ini rambut aku langsung dikeringkan aja. Bisa kalian lihat ya, ini kondisi setelah dikeringkan itu rambut aku mudah dibentuk kayak gini. Jadi gak cawig-wig banget gitu kan. Dan lebih keren atuh pastinya ya. Oke lanjut lagi, ini OOTD aku hari ini. Kali ini tuh aku mau langsung pergi keluar temen-temen. Mau keluar, aku tuh mau pergi ke warung sebelah sama ke toko baju. Ya seperti biasa temen-temen ya, kegiatan aku mah ya itu-itu aja. Gak lebih, gak kurang kalau misalkan pas lagi gak kuliah. Alhamdulillahnya tuh cuaca di tempat aku mah lagi cerah-cerahnya temen-temen. Tidak menunggu lama ini tuh aku udah sampai aja di toko baju terlebih dahulu ya temen-temen. Ini aku disambut sama tiga bedadari yang reda tenggeng. Untuk tempatnya sendiri ini tuh ada di Pasar Sinangkasih, Kebupaten Ciamis. Dan aku tuh langsung aja masuk untuk mensurpe dan mengecek keadaan toko baju. Ini juga aku tuh langsung ngecek keuangan. Alhamdulillah setiap harinya tuh ada aja yang belanja. Meskipun gak serame warung sebelah atuh ya. Karena kalau toko baju mah rame-nya itu di momen-momen tertentu. Setelah selesai dengan urusan di toko baju ini tuh aku lanjut pergi ke warung sebelah. Cuaca Alhamdulillah makin siang itu makin bebeledagan, rada panas tapi enaken. Dan Alhamdulillah di warung sebelah juga lagi rame-rame-nya manusia temen-temen. Ini juga aku tuh bantuin beberapa karyawan aku untuk ngelap wastaiple. Dia nanti karena nanti ngelap riser sambil ngecek-ngecek juga stok yang ada. Tuh makin siang tuh makin lo bak nuja jantih. Untungnya tuh setiap weekend mah aku biasanya tuh nyetok topping lebih banyak. Ini akan aku ajak kalian ke lantai 2-nya. Mohon maaf masih ada beberapa bagian yang belum di makeover dengan beres gitu ya. Dan Alhamdulillah disini juga terpantau ramai rancar. Karena makin rame dan Alhamdulillah ini tuh makin sore makin iuh gitu ya. Jadi aku katanya menggelar karpet disini untuk dipasangkan yang namanya itu lesehan. Pokoknya mainaken temen-temen tenang aja masalah tempat. Ya aku mah gak akan kekurangan. Soalnya kapasitas di lantai 2 itu sampai 60 orang. Bahkan lebih. Jadi kalau misalkan kalian ke dineris HRT, HRWT tenang aja ke wadahan temen-temen. Dan Alhamdulillah tuh tempat yang tadi aku beresin tuh. Ini udah mulai ya mulai rame weh pokok nama. Belum ada 5 menit udah ada yang ngisi juga temen-temen. Karena setelah ini tuh aku gak bikin video lagi. Jadi daily minute pokoknya sampai sini dulu untuk hari ini. Thank you so much watching you next time and bye-bye. 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 Bye-bye.